Tina jaman digital kawas ayena, teknologi bisa merek pengaruh anu kawilan gede, patah lijen kesehatan mental. Individu katut masyarakat kiwari bekirawan karena pengaruh negatif, kawas stres, cemas anu kelelewihi, sarta nyandu alatan ketak ngagunakan teknologi anu hente bijaksana. Tumuhna teknologi digital anu nyongcolang, gede mangpat nager kehirupan, tapi ayah oge tang tangan psikologis anu ngapang bayangan. Praktisi atikan Johan Mulyadi Kerta Ngebrehken, dina jaman teknologi digital, individu turta masyarakat bekirawan kapangaruhan kuhal negatif, kawas stres, cemas kawaliliwihi, sarta nyandu alatan ketak ngagunakan teknologi anu hente bijaksana. Kukituna butuh hidang ilmu anu nyumponan kabutu masyarakat, kengungkulan pengaruh negatif tina teknologi digital, kawas jurusan digital psikologi, anu ngagabungkan jurusan psikologi, sarta komputer sains. Para lulusannya bisa berkontribusi baik itu di bidang, seperti di human resource, kemudian juga di bidang aplikasi, ataupun juga dalam bisa memberikan atau membuat produk-produk yang sifatnya nanti bisa untuk membuat kesejahteraan mental. Jadi kesejahteraan mental buat masyarakat. Dan hal ini saya kira ini menjadi salah satu terobosan dan juga satu masa depan yang cukup baik ya, untuk ke depan dari sisi lulusan-lulusannya nanti, dari karir dan para lulusan yang akan diserap oleh masyarakat dan industri. Jeksara Saiji praktisi games, Junial Di Dwija Putra, ilmu digital psikologi di Pibutuh dinadunya industri games, Dumeh Eta Industri Nang Tayungan Produk Teknologi. Nengkena, industri games mampu ngumpulkan data kenggaronjatkan kualitas pangladena. Digital psikologi ini harusnya bisa menjawab dari kebutuhan tersebut, lalu juga dari sini individunya, dari mahasiswanya. Maksudnya, mahasiswa yang memiliki double degree ini harusnya bisa lebih versatile lagi, bisa lebih aja lagi. Dia bisa masuk ke ranah data tadi, data science ataupun ranah IT-nya, ataupun bisa spesifik nanti kalau misalkan dia di tengah jalan, misalkan kan sekarang dinamisnya kebutuhan itu, oh dia mau masuknya ke ranah misalkan ya psikologinya yang dimulukan. Jadi juga lebih bisa menjawab tantangan pasar yang sekarang bervariasi ya. Naik turunnya kan pasti akan sangat banyak, seperti IT mungkin di beberapa tahun kemarin ada intertech gitu ya. Tapi ke depannya mungkin nanti akan secara trend kan pasti akan ada kenaikan lagi. Tumuhna artificial intelligence atau AI jadi dadasar pentingna widang ilmu digital psikologi keren ngeronjatkan karaharjaan manusia. Budi Hartati, Bandung TV